PERSIJA JAKARTA Tim menghadapi Pelita Jaya yang hanya minus penuluhan Rahmat Darmawan Dan ya kita saksikan kick off bawang pertama antara PERSIJA JAKARTA Menghadapi Pelita Jaya Karena artinya mereka akan tidak ditonton oleh cukup banyak pendukungnya Baik sekali Fabiano Beltram Semua kesempatan gol jager dari Fabiano Beltram Hanya 3 menit berlangsungnya gawang dari Pelita Jaya Akhirnya berhasil dibobol oleh Fabiano Beltram Ini sebetulnya sungguh aneh kita lihat Bung Serangan tidak dimulai dengan sebuah serbuan yang sangat berbahaya Sepertinya akan tidak ada diteria apa-apa Hanya sebuah setup serangan biasa Namun nyatanya lini belakang Pelita Tidak mengawal pertahanan dengan cukup baik Kita tidak melihat 4 pemain belakang Yang berupaya kita lihat Kita lihat hampir semua pemain belakang kehilangan posisi Sehingga Fabiano Beltram Lepas sendirian Dan mampu melepaskan tembakan Membentur kaki Victor Kita tahu tapi tentu saja Victor berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan Ini adalah sebuah hal yang tentu saja sangat negatif sendiri bagi Pelita Jaya Anggel Bersani Cukup baik John Takpor Kirimkan umpan Mamun Gali Sudaryono John Takpor cukup terbuka disini John Takpor Songkele Cukup terbuka Wow Sayang sekali Menarik disini Anggel Bird Diplot sebagai pemain yang bebas posisinya Bung Yusuf Iya Joko Sasongko Masih sering terburu-buru Kita lihat main-main pelit aja ya Bajewski Savi-Sali Cari celah Savi Lihat Aisal Bajewski Buka ruang kali ini Savi-Sali Semua kesempatan Savi Sayang sekali Savi-Sali membuang kesempatan tersebut Sebuah tendangan Keras Namun masih melambung jauh Cara bermain Korea Di samping teknik mereka juga bagus Itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar Dari sepak bola Sebuah pekerjaan fisik Dan sebuah kesempatan kali ini Akhirnya Pelita Jaya Berhasil Menyambarkan kedudukan menjadi satu-satu Sebuah love yang sangat baik dari John Takpor Jager Satu-satu Untuk Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya Kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta Ya tampaknya pemain-pemain kesalahan yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh pemain pelita tadi Tidak memperhatikan pergerakan para pemain Ya tiba-tiba John Takpor berdiri bebas Bisa melewati pemain paling belakang Sehingga dengan mudah ya menaklukkan Kipur Galis Daryono kita lihat Sebuah penyelesaian yang cukup sederhana sebetulnya Dan Saya rasa ini bukan dari Bukan sebuah gol yang tercipta dari sebuah setup yang rapih dilakukan dalam pertandingan Eh sorry maksudnya dalam latihan Sebaliknya pelita yang beberapa pertandingan sempat mendapatkan sponsor logo di Dada Kali ini justru tidak ada Mungkin kontraknya sudah habis Ya kedua tim juga begitu banyak diisi oleh para pemain muda Kali ini Safi Salih Sebuah kesempatan Bukan sebuah pelanggaran Tidak biasa terjadi pada Safi Salih pemain yang memiliki body balance dan tubuh yang cukup kuat Ramdhani Lestaluhu Pendangan yang sangat baik dari Ramdhani Erik Siawan datang membantu Ajemski Praktis Terus dikurung kita lihat dalam beberapa menit terakhir Ini pertahanan dari Persija Jakarta Memang kadang terus mengurung bukan berarti bahwa akan berhasil menangan Dan akhirnya Wasid Hamsir meniupkan pelit panjang tanda berakhirnya babak pertama Kedudukan sementara ada satu-satu Dimana gol dicetak oleh Fabiano Beltram dan juga John Tuckwall Songkali Kita sudah terhubung ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Untuk menyaksikan kick-off babak kedua pertandingan antara Persija Jakarta sebagai tuan rumah Menghadapi pelita jaya Karawang dalam lanjutan Indonesia Super League 2011-2012 Selanjutnya kick-off babak kedua Sebuah kesempatan kali ini Safi Salih Oh Bemenat sudah Mencetak 36 caps untuk timnas Malaysia Dengan 18 golnya Dan skor 2-1 Agap bersani Baik sekali Safi Salih disana Tidak ada menjaga Safi Salih Berhadap dengan Gali Safi kembali Oh Cukup berbahaya Tadi Gali Sudaryono Dan memberikan Instruksi kepada Precious Kembali sebuah sundulan Dimanfaatkan Sama kojok oleh Joko Sassonko Engel Bersani Dibayar dengan gaji terkegi Di Liga Indonesia Ismet Sofian Baik sekali Ismet Sofian Masih kotak penalti Ismet Upah cross-nya sangat baik Tidak ada kabar disana Robertino Puliara Mencari celah Cukup rapat Kita saksikan Amar Zuki Sebuah tendangan yang sangat keras Namun masih melambung tinggi Ismet Sofian Cross-nya sangat baik Dikalili Pedro Javier Verasquez Cukir 2-1 Untuk Persija Jakarta Tidak terantisipasi Kita lihat Sebuah Crossing yang sangat baik Tadi Pedro Javier Walaupun dikawal oleh Dua pemain pelita jaya Namun masih Mampu Melakukan sundulan Yang mematikan Tidak terlalu keras Namun di Sudut yang Cukup baik Menaklukkan Keeper pelita jaya Kita lihat Kumpan dari Ismet Sofian Dua pemain Yang satu diantaranya Diganggu dengan sangat sempurna Oleh Bapak Mamungkas Yang tampaknya di pertanian ini Memang Berfungsi Dengan sangat baik Menjadi seorang pengganggu Sehingga Memudahkan kinerja rekan-rekan Untuk mencetak gol Atau melakukan ancaman Gawang lawan Gol ke-dua Blast dari Pedro Javier Dan gol ke-dua Yang disarankan Kegawang pelita jaya Ismet Sofian Precious yang dituju Ismet Sofian adalah Salah satu pemain yang memiliki Crossing paling bagus Di Persia Jakarta Ismet Cukup baik Hampir saja Fabiano tadi Jontakpor kembali Jontakpor Kita lihat bagaimana Manplita terus berusaha Memforsir serangan mereka Jontakpor Kipu Dalam kotak penalti Sebuah kesempatan Kipu langsung Menembak Karena Gawang Egi Tidak terlihat peran Egi Hal ini Sebuah tendangan Dari Egi Melgiansyah Pertama kalinya Egi Melgiansyah Melepaskan Tendangan keras Menuju Gawang Sudah saya Jarang terjadi Tadi kita lihat Bawang Pamungkas Bertemu dengan Safi Sali Ya Pedro Kembali Pedro Egi Cukup terbuka kali ini Sebuah kesempatan Bajanski Safi Sali Ya sayang sekali Offside Safi Sali Dan sebuah Plok yang sangat baik Dari Gali Sudaryono Egi Dan akhirnya Persija Jakarta Berhasil Naik ke posisi Tiga besar Setelah mengalahkan Pelita Jaya Dengan skor 2-1 Di Stadion Kanjuruhan Kebupaten Malang ini